Halo semuanya Jadi, perkenalkan nama saya Aniko Mangita Sirejani dengan NIM 2205551010 dan saya Igo Sya Sirejani dengan NIM 2205551020 Di video kali ini kita akan menjelaskan mengenai simulasi pengembangan jaringan dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer yang menggabungkan 3 LAN dengan menggunakan 1 router Di mana dalam video kali ini kita menggunakan 3 departemen yang terdiri dari 3 PC dan 1 switch yang nantinya masing-masing switch akan terhubung dengan router yang menggunakan CIDR slash 27 atau subnet mask 255255 255224 yang akan memiliki 32 alamat IP Oke, tadi kan sudah dijelaskan oleh teman saya untuk CIDR slash 27 itu memiliki 32 alamat IP Nah, nanti alamat IP yang dapat dimasukkan pada PC itu memiliki range 1-29 karena pas 1-29 itu kan jadinya totalnya 30 Nah, lagi 2-nya itu dia akan masuk ke gateway-nya dan IP broadcast-nya Oke, selanjutnya untuk simulasinya akan dijelaskan oleh rekan saya Oke, untuk simulasinya yang pertama kita akan melakukan IP config di masing-masing PC yang ada di setiap departemen dengan cara yang pertama kita klik PC yang akan kita konfigurasi lalu kita memilih menu desktop lalu pilih menu IP configuration Nah, untuk IP config kali ini kita akan menggunakan metode statik di mana pada metode statik ini kita akan memasukkan IP address secara manual Oke, untuk IP address yang pertama kita masuk di departemen pertama seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi kita akan menggunakan IP address itu 192.168.1.1 dengan subnet mask itu 255.255.255.255.224 lalu untuk default gateway-nya kita menggunakan 192.168.1.30 lalu untuk departemen 2 kita menggunakan IP address di range 33 sampai 61 dengan default gateway di titik 62 dan subnet mask sama seperti sebelumnya yaitu di 255.255.255.255.224 lalu untuk di departemen 3 kita menggunakan IP address di range 65 sampai 93 dengan default gateway 94 dan subnet mask 255.255.255.255.224 Oke, setelah kita selesai melakukan IP configuration pada masing-masing PC yang ada pada departemen selanjutnya yaitu melakukan IP config pada router untuk menghubungkan yang nantinya akan menghubungkan masing-masing switch pada router tersebut yang akan dijelaskan oleh teman saya Oke, jadi kali ini kita akan menghubungkan masing-masing switch ke router agar dapat saling mengirimkan pesan dari departemen 1 ke departemen lainnya Caranya kita masuk ke router-nya lalu kita masuk ke CLI-nya CLI, oke kita ketik enable atau EN kemudian configuration terminal oke, selanjutnya kita membuat configuration pada interface yang ini FA 0.0 interface lalu kita masukkan IP address gateway-nya bentar sebentar ya, untuk default gateway-nya kita pakai 1.30 192 bukan IP address 192 168 titik 1 titik 30 dan kita masukkan juga subdevast-nya 255 255 255 24 kemudian kita input juga no shutdown oke, sudah jadi sebelum melanjutkan ke departemen lain kita exit terlebih dahulu lalu kita masuk ke fase ethernet yang lain ke FA 1.0 kita lakukan prosedur yang sama kita ketikan interface interface 1.0 sorry interface FA 1.0 kemudian IP address-nya kita menggunakan 62 disini kita menggunakan 62 oke, now shutdown next year lagi lakukan yang sama pada yang departemen ketiga nah departemen ketiga kita menggunakan FA 4.0 interface FA 4.0 kemudian IP address-nya address 94 192 168 1.94 dengan subnet mask sama oke kemudian no shutdown oke jika sudah kita coba mengirimkan pesan kita bisa mengirimkannya seperti ini oke masih fail kita ulang sekali lagi oke sudah successful atau jika masih ragu kita bisa lakukan di comment prompt dengan cara ping kita coba di departemen lain dengan ip 66 192 168 titik 1 titik 1 titik 66 oke masih ada RTU kita coba sekali lagi oke sudah berhasil mengirimkan pesan oke sudah selesai untuk menghubungkan 3 LAN dengan 1 router jadi itu adalah simulasinya sekian dari kami terima kasih bye 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 selamat menikmati